iya oke selamat pagi selamat beraktivitas untuk kalian semuanya dimanapun kalian berada semoga diberikan kesehatan serta reseki yang berlimpah puluh ya amin ya robbal alamin sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Edita mescampur jangan lupa apanya tok toknya iya ya oke kembali lagi bersama saya Edita mescampur edisi di konten pagi pan cok mumbul cok edisi di konten pagi hari ini ya seperti biasa boleh ya dikarenakan untuk sebekinso itu gak bisa jalan mas kok sebekinso gak pernah diajak keluar gak pernah diajak jalan-jalan emang gak bisa jalan boleh ya dikarenakan posisi untuk sebekinso itu motore gaunaki nih cok ya gaunaki nih karena kemarin udah tak sepilkan untuk aki si sebekinso itu tak lepas emang ya tak pinjem ya ya seperti biasa bos ya dalam kondisi sederurat apapun ya kita bisa menggunakan barang-barang yang ada di sekitar kita ya selagi barang itu masih milik kita sendiri ya gak apa-apa loss kan saja boleh ya dikarenakan kemarin kepepet ya untuk si aki nya cdw ribbon kemarin tuh meledak ya setelah tak isi bensin posisi mau tak stater kok langsung bunyi bup gitu nah pas bunyi bup nya itu tuh gak tau karena faktor apa faktor apa yang menyebabkan aki itu bunyi bup dan akhirnya keluar cairan bolo ya untuk aki nya tuh bocor dan langsung keluar keluar cairan cok astaga ya neng ngomongin datak gagap-gagap ini neng ngomong kebantren kaya ngona kucuk ya ya maklumin saja ya walaupun saya ngeblok udah lama ya kadang neng lagi on game kayak gini cok ngomongnya itu ke dandapan ya mohon diharap maklum saja ya keluar cairan itu tadi ya dan cairan nya itu lumayan mambu cok bacin ya cairan nya itu berwarna putih ya bening seperti air biasa cuma untuk efeknya jika terkena cat untuk cat rangka yang bagian plankernya itu dibawah ya yang bagian planker untuk ngangkat standar 2 itu langsung mengelupas cat nya ya dan besi nya itu langsung berkarat bos ya jadi posisi pas udah keluar cairan itu posisi daya nya itu udah gak ada untuk tegangannya itu udah gak ada ya listriknya auto hilang bos tak coba tak langsung pakai kunci itu enggak keluar percikan apinya ya biasanya ini aki sehat itu naik ketika di langsung pakai besi atau kunci L itu keluar percikan api ya tapi untuk akinya kemarin itu enggak untuk aki yang kemarin tak gunakan itu merek kayak babolo ya ya aki-aki brandingan sendiri itu aki-aki brandingan sendiri untuk pemakaian sih udah lumayan awet ya untuk pemakaian pas zamannya dulu tigre cdw trondol itu karena kan dulu sempet new concept yang sekarang jadi tigre cdw kecil itu tak lepas akinya tak pasang di tigre cdw ribon ya karena untuk kemarin posisinya tigre cdw kecil itu belum jadi polo ya jadi ya tak ambil lakini dulu untuk posisi pas pemakaian di tigre cdw trondol itu emang dulu udah lumayan lama dan udah sempet rembes juga cuma belum tak ganti-ganti ya akhirnya ya tak pindah ke saja jdw ribon dan baru mati kemarin bos ya itu akhirnya bener-bener mau daro siro kiri yang di sini cdw langsung mati ya untuk dalam kondisi darurat ya sementara tak pinjam dulu aki ini sih saya bikin so bos ya terus untuk hari ini saya mau beli aki cuma disini saya mau uji coba ya mau tak kasih aki bekas polo ya mau tak kasih aki bekas yang beli aki baru itu ada ya alhamdulillah uangnya ada cuma disini saya mau uji coba mau tak pakein aki bekas yang di toko-toko itu apakah kuat buat nyanga lampu bilet untuk orang-orang lampu bilet ini kira-kira kuat atau tidak ya karena jujur saja saya belum pernah pakai aki-aki bekas yang dijual di toko-toko aki itu ya itu belum pernah jadi ya karena penasaran lagi polo ya maksudnya aki bekas itu aki bekas yang di recovery yang diganti cairannya atau gimana ya itu saya belum mudeng ataukah cuma dicas ulang atau gimana itu saya belum mudeng bos cuma posisi aki bekas kok dijual lagi berarti kan untuk si penjual ini apa ya akinya itu masih layak pakai ya wang aki bekas dijual lagi tentunya masih layak pakai gak mungkin aki gak layak pakai itu dijual lagi sama pedagangnya polo ya ya ini tak lewatkan jalur dalam saja untuk akinya nanti saya beli di mandiraja polo ya kita belikan di mandiraja nanti di dekat pasar itu ada bakul aki di tempat saya gak ada makanya saya itu harus ke mandiraja ya cuma sekedar untuk membeli aki bekas polo ya karena efek penasaran as campur ini penasaran aku udah dijual cok ya naik ras dijual aku penasaran terus ya jadi kali ini mau tak coba tak kasih aki bekas apakah buat lampu bilet itu kuat atau enggak ya dan akan bertahan berapa lama kita pasang untuk pemakaian normal pemakaian harian ya nanti kita coba untuk ya reading-reading lagi saya bikin sambil menguji si aki bekasnya ini ya tetap harus kita uji untuk pemakaian sehari-hari bos kita carikan dulu aki bekasnya ya biasanya ini aki-aki bekas yang dijual itu copotan-copotan motor metik biasanya yang item-item merek apa itu gak tau ya gak paham ya nanti kita gak tau nanti dapetnya merek apa ya karena ya untuk aki-aki bekas di toko itu pasti random mereknya polo ya pasti random saya penting normalis gawe sewulan-wulan ya termasuknya wis api naik aki-aki bekas ya tapi nanti kita coba aja aki bekasnya tak kasih disi bikin coi itu akan bertahan seberapa lama polo yuk ya ini saya masih ditemani si cdw ribon ya teman setia saya iya alo alo cok disini kemarin ada yang kecelakaan polo yuk disini ada yang kecelakaan harus hati-hati bos aku bakal sesuatu cok ya lumrah ya lumrah ini prapatan yuk aduh banter banter cok matami ini prapatan banter banter yuk yang dari sisi sini kenceng dari sisi kini eh dari sisi kini kenceng yuk beres lah bos yuk harusnya naik ngelewatin perempatan itu ya aso aso saja kalian boleh top speed naik jalannya lurus kayak gini hehehe cuma saya lagi males top speed top speedan yuk lagi males kita ya berkendara seperti pada umumnya saja sewajarnya manusia berkendara saja gas alon alon maton kelakon wajah cok sambil menikmati udara segar bos wuh langitnya biru pol pemandangan ini ya polo yuk yang saya suka ketika berkendara di DA ini jalan ini yuk kita itu seperti mau menuju ke suatu pulau polo bisa kalian lihat sendiri yuk di depan itu pulau nya hehehe ya sebentar lagi kita mau memasuki sebuah pulau ini oke untuk menanggapi komentar-komentar di youtube ya karena tidak semua komentar bisa saya bales satu persatu itu tidak yuk mohon maaf kalau ada komen yang mungkin belum terbales sampai saat ini karena yang komen itu banyak yuk tak simak tetap tersimak ya tak simak dari bawah dari atas tak scroll-scroll untuk komentar-komentar teman-teman yang ada di youtube di ig di tiktok itu tetap tak simak nah mas adit itu ketika jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di youtube dan ada di instagram di tiktok itu gimana mas adit caranya ya dengan cara di konten ini boleh yuk ketika saya ngonten eee saya keinget yuk keinget sama pertanyaan teman-teman yang lucu yang unik itu pasti tak bahas di konten boleh yuk eee kemarin ada yang komen lagi eee bahkan ini untuk pertanyaan ini udah sering saya jawab dan udah sering saya jelaskan bos yuk ketika eee saya berkendara malam yuk ini gak cuman segera jdw ribon untuk si saya bikin itu juga jadi eee untuk penampakan sorot lampu bilet yang saya pakai ketika eee kalian lihat di kamera gopro yang saya gunakan yuk itu eee kadang teman-teman itu ngelihatnya mas lampunya rado kenduhuran tolong di ngisor kcd kasihan untuk eee yang bertatapan dari lawan arah itu aslinya tidak tidak keduhuran bolo yuk itu aslinya udah pas ya saya masang lampu kayak gini yuk tetap eee ada ukur-ukurannya bolo yuk gak mungkin nek posisi indangak ke atas itu tak gunakan buat trading malam-malam itu gak mungkin ya ini tak jawab lagi biar teman-teman itu tahu ini karena efek eee lensa super view nya ya lensa ultrawide bolo yuk itu jadi efek cekung dari lensa kameranya jadi ketika kalian lihat eee misal mobil yuk misal mobil naik kalian lihat di kamera itu masih jauh aslinya itu paling eee 2-3 meter di depan saya bos yuk ini kalian bisa lihat sendiri contohnya saja yang kelihatan pada saat ini yuk kalian bisa lihat sepedo sepedo meter setang dan tanki saya ini ini posisinya gak ada eee paling berapa sih 40 cm yuk 40 cm yuk 40 cm yuk tapi karena efek lensa ultrawide eee tak kasih mode super view jadi kelihatannya itu jadinya itu nampak jauh polo yuk jadi nampak jauh seperti ini terus eee eee tak kasih contoh lagi untuk video yang viral kemarin yuk di eee eee tiktok itu motor jetik 250 yang di JLS mana itu saya kurang paham yuk nabrak pajero atau fortuner itu yang sedang putar balik ya yang kalian lihat yang kalian lihat itu di kamera itu kelihatannya jauh bos yuk aslinya itu deket ya sampai si jetik 25R ini eee tidak bisa menghindarinya polo yuk yaa alhasil nabrak bos yuk alhasil nabrak nah wess pajero ini putar balik kibukannya rauh langsung ngegas tapi malah mandik masang hazard dok yaa mau gimana lagi yuk jadi tuk broan itu eee tidak beritu bos yang kalian lihat di kamera yaa ini karena efek lensa ultrawide nya mode super view yaa jadi nampaknya itu eee jauh nampaknya itu lampu kelihatannya eee ketinggian aslinya enggak aslinya pas yuk bro yuk jadi eee saya berharap jangan ada yang tanya es itu udah tak jelaskan yuk udah tak jelaskan kalau lampu yang saya pasang di 2 sepedometer saja yang saya pasangin lampu bilet itu untuk ukur-ukurannya untuk lampu pendeknya itu udah tak ukur bos tidak mungkin menyoroti eee lawan arah bos tenang saja yaa ini saya sudah sampai pasar mandir saja cok mata ini nyabrak ini minimal hilang-hilang cok wawang waduk itu loh nyabrak kok nggak sih lurus woy cok minimal yuk tinggak tengok seik yuk yuk yang modelnya nyabrak ngonokuin dah serah tinggak tengok motor ralon yuk tetap nabrak cok yang modelnya nyabrak koyang ngonokuin cok aduh 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 betina kadang seperti itu bos yuk dalannya rame cok yaa ini posisi saya keluar dari rumah tadi jam sepuluh pagi yuk jadi ya kayak gini jalan tengah pasar mandir aja itu macet seik antri seik baru nyabrak oke bapul akinya di sebelah sini bolo yuk naik udah buka ya mudah-mudahan udah buka ini terpasuki saya keluar agak kegasikan ini tumben-tumbenan hehehe yaa biar nanti sore tuh bisa ngonten lagi bos yaa naik sore yuk payahnya nyore ini tak menghidupkan saya bikin so dulu disi yuk? oh iku iku cok ini dia mas anak aki second mas? saya langka kan orang anak? oh walah so ya mas yaa aki saya kena ga ada waduh payah biasanya itu stok banyak yuk ini tumben-tumbenan stoknya lagi ga ada yuk kita cari lagi aja tadi aki yang baru ada yuk cuma saya tak beli yang bekas-bekasan aja karena seperti apa yang udah saya jelaskan di konten yuk mau tak pakaiin aki bekas aja mau tak uji coba kuat seberapa lama yuk aki bekas ee buat nguripki lampu bilet polo mas bayor ni yawe ni yuk rung mungkin buka cok jelas eh si turu hehehehe mas bayor itu bukanya siang yuk ya oke lanjut lagi kita berburu aki bekas mas safit ya rung mungkin buka mas safitnya si turu kegasiin nih ki soale kan ga klos tak rewel bos untuk bakul aki bekasnya dimana lagi nih yuk yang saya tau cuma di mandir itu yang lain-lain ya sambil berjalan aja yuk kita cari aki bekas ya iya oke polo ini saya malah udah hampir sampe di banjornegara kota ini woyoh ngeliatin aki bekas tekan banjornegara kota cok disini ada bakul aki lagi di depan nganu apa ini unit laka lantas cok mas aki second nah nak tapi ini namanya dia ada bakul iya mas iya 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 pasang apa mas kebriwe si bernyek kok beda gede 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 pada karoknya dudukan aki ini maksudnya loh beda mas kainnya apa patakan aki ini sih cilik ambilnya sing semening paling ini cuma servisan kawan-kawan bocor kawan-kawan bocor kawan-kawan sing komandan rapat orang-anak anggulang munat ilang putok lampunya bilet kuatlah iya beda sih ya karoki ya ini 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 ukasnya udah ada dan udah nemu yuk lucu tenan cok perdana tuh aku aku-aku rusak, eh bukan rusak sih sebenernya masih bisa digunakan tadi untuk voltasenya juga udah decek yuk untuk tegangannya masih di angka 12V tadi, jadi 12V tadi yuk ya untuk ngurip-uripan, nguripi lampu yuk insya Allah aman yuk yang penting orang ga starter cok, ini ga starter jelas nggak kuat yuk, ini untuk starter itu jelas nggak kuat jadi ini ya mungkin untuk kegunaannya untuk nguripi lampu tok, ya berhubung untuk si si bikin, so itu emang nggak ada starter-nya modal selah-selahan tok cok ya untuk nguripi-nguripi lampu buat nguripi CDI boleh yuk insya Allah akhirnya saya kan ngatasi cuma ya tadi udah jelas kan mau tak uji seberapa kuat ya seberapa kuat untuk kekuatan aki bekas ini bos tadi katanya masnya sih, apa jenengnya nek buat untuk nguripi lampu-lampu tok itu insya Allah kuat terus tadi juga masnya bilang yuk ini nek nggak jadi dibawa kesini lagi aja ya oke, wah ini aki second tetep ada garansi ya bukan garansi sih, sebenernya bukan garansi jadi nanti ketika tidak bisa digunakan itu bisa dijual lagi, suruh dibawa kesitu aja nanti mok suatu saat ada stok aki second yang masih bagus ya mungkin nanti bisa dituker tambah boleh yuk, wah yuk, ini paket hemat boleh yuk udah coba aki bekas untuk menghidupi motor lampunya bilet boleh yuk untuk yang tanya harga yang jelas ya untuk aki aki second, aki aki bekas model kayak gini tuh harganya jauh nek dibandingkan sama harga baru polo yuk nek harga baru, harga barunya tuh lumayan mahal yuk di atas 100 ribu itu ya, akinya juga bukan aki yang bagus nek 115, 120 itu akinya aki yang kurang bagus polo yuk, tapi kalian bisa dapet kondisinya kondisi baru polo yuk cuma ya timbangannya tuh kuanyer cok, tuh ku second aja ada yuk hahaha, ada di guyu, ada di guyu yuk ini cuma untuk uji coba aja, beli baru ya ada, cuma yuk ah beli second dulu aja mau tak uji coba yuk seberapa kuat aki aki second untuk menghidupi si bikin su yuk, yang lampunya udah pake lampu bilet bos ya minimal naik kuat sebulan rong bulan si yuk tak ajungin jempol eh jangan tak keren bulan ya naik kuat seminggu aja joss bos ya naik sampe kuat dalam kurun waktu satu minggu sampe dua minggu lah wis dua sampe satu minggu naik kuat ya tak joss tak ajungin jempol ini untuk aki second yang saya beli tadi untuk harganya cuma di angka 30 ribu cok harganya memang telung pulau emu ya telung pulau emu kalian udah bisa dapet aki bos ya buat ngurip nguripi lampu aja naik untuk starter ya yang jelas rekuat bos ya jadi ya kita kembali lagi melihat kegunaannya untuk apa ya ya sekiranya naik gawe nguripi lampu aja ya aman bos naik gawe starter ya jangan harap kuat bos ya bisa cuma sekali dua kali untuk ketiga kalinya langsung drop aki nya soalnya nih seperti ngangkat dinamo starter tigre kayak gini yang sedang saya gunakan di cdw ribbon itu ya lumayan berat bos ya lumayan terkuras banyak untuk daya aki nya nah ya jadinya ini kita belikan bekas aja toh cok astafi rohladim ya itu ya jangan nyalip dari kiri cok bahaya ngalami dewe cok matane sering ngomongin nih ngalami dewe lho cok aduh mak 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 ya ya kadang hal-hal seperti itu ya hal-hal yang tidak bisa kita prediksi ijik ijik yowes anteng-anteng nih karena ya dadak maju mana ilho cok sing sabar bor sing sabar yow ya oke ini tinggal melakukan perjalanan pulang nanti udah sampai rumah langsung kita eksekusi langsung kita pasang akinya boloyo terus langsung kita nanti uji coba iya oke bosku ini saya udah bareng sama mekanik genzo nih pegang hehehe ini saya udah bareng sama mekanik kecil ya untuk akinya ini tadi saya udah dapet boloyo ini untuk aki yang lama ini untuk pemakaiannya udah lama banget ini semenjak 3 cdw trondol terus tak pindah ke cdw ribbon pemakaian ya udah eh mau sekitar 2 tahunan yow 2 tahunan ini ya tapi untuk kondisinya seperti ini nek dari VC masih bagus yow cuma untuk dalemannya ini udah nggak ada listriknya boleh ya kita taruh sini aja terus untuk aki yang baru genzo baru bangun tidur ya hmm untuk aki yang baru eh bukan aki baru ding maksudnya aki baru pengganti aki yang lama cuma kondisinya ini untuk akinya aki second polo yow kita unboxing ya bungkusnya emang kayak gini mohon maaf yow aki bekas ya bungkusnya bukan kardus yow kan yow untuk aki bekas bungkusnya yow plastikan kayak gini cok yow oke untuk aki bekasnya seperti ini wah oh no jenengnya cok ya tadi udah di udah dites untuk tegangannya itu masih sekitar 12 volt cuma nanti ini kita coba aja papa pinjam bentar boleh boleh ya ini kita kenduin dulu bos oke ya nanti kita pasang lagi dan langsung kita coba untuk tes perlampuannya ya kelistrikannya ini gini tonen di situ waktu itu aneh ini posisinya kayak gini ya nah oke langsung kita pasang saja yoke n pasang n pasang n dipasang sana bisa nggak mokensun be tanggiturur kumpul nyawa ni bos gitu langsung kita pasang saja hati hati sini sini bautnya pegangin ya sini ambilin papak satu bautnya oke mana bautnya keken bautnya mana sini papa kasih satu papa kasih satu keken sini Kenzo Oke makasih ya itu sebagai asisten mekanik jadi Kenzo ya Wah ini sekunai siji jebule madope nengkono coklah dan coba skadong tak lebuk lagi loh meskipun terlebuk meragam betul cok nah yang satunya seperti ini polos lumayan kayak masih ada setrumnya ya cuma untuk percikannya ini kok tidak terlalu gede ya tapi nanti kita coba aja seperti apa untuk penerangannya kayaknya perlu dipanaskan se-monter ya dipanaskan se biar akhirnya ngisi dulu biar akhirnya ngisi dulu sih kita kenceng sih iya iya jangan dimasukin ke karbu ya dipegang aja bot yang satu disimpan keken ya Oke ini bekas-bekas ramuan kemarin yang tak buat ngonten sempur kontak ini kini nah wes langsung kita coba saja pegang ya botnya ya jangan dibuang-buang oke langsung kita coba saja bosku Apakah muruk nyala sepuluh nyala cok padang tenang cok yuk padang tenang cok wah lumayan ini aki bekas berkualitas hehehe ya walaupun loh harganya yuk harganya itu cuma Rp30.000 panasin motornya coknya mana coknya ambil sana itu coknya ambil itu coknya bautnya taruh sini keken sini Kenso ambil cok itu ya sini sini bautnya sini nah Kenso ambil jok itu joknya diambil jok ini 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 sini sini harus kita latih sejak dini boleh ya itu bawa keluar ya sini ambil 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 sini nah pinter pol Kenzoro kita coba hidupin bisa nah buat duduk Enzo bawah buat duduk duduk situ aja taruh situ sayang dipanasin dulu mau hidup ya buat bilet juga nyala bos wuh aki bekas berkualitas cok mohon maaf agak sedikit ngebul yuk dikarenakan kemakin kasatan oli cok kemarin tak ganti olinya itu sehabis terus kasatan langsung tak ganti kita ganti baru oke aman aman yuk untuk listrikan aman semuanya tadi tadi bisa kalian lihat sendiri ya untuk sepedonya nyala terus untuk lampunya juga nyala bos bilet yuk piw 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 hahaha udah Kenso sini duduk ya duduk 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 kok no 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 pasang dulu nanti joknya ya joknya dipasang dulu mau dibawa kemana hehehe mau dipasang bentar ya kita ganjel banget gini ya cok biar ano apa jenengnya eh biar akinya itu enggak gerak sana kesini jadinya ya harus tak ganjel aja gini cuma untuk proses masuknya ini agak susah ya bos sabar 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 nah harus diganjel ganjel kayak gini nih biar akinya itu di dalam anteng bos enggak banyak gerak yuk terus nanti kita tambahin lem kita tambahin lem bos biar untuk bun yang buat ganjel ini posisinya jadi tambah kenceng boleh yuk iya oke ini posisi udah hidup kayaknya mau ikut mau ikut ayo 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 kita tes drive bareng si kinzo ini gangan ya kita tes ini kekuatan aki bekas yung kena kepala kinzo cok aki bekas harga Rp 30.000 kita pasang DCB nya kinzo yuk ya nek tadi saya udah jelaskan nek mau kanggu nguripin lampu tok aman-aman saja yuk masih aman-aman saja cuma nek kalian mau gunakan untuk ngidupin stater nek kalian gunakan untuk ngidupin stater itu kayaknya agak susah yuk soalnya ya namanya juga aki bekas untuk penyimpanan tegangannya itu mungkin sudah tidak optimal yuk makanya untuk si pemilik yang lama itu memutuskan untuk ganti aki baru ya jadi untuk kinerja aki bekas ini memang ada batasannya bos yuk cuma nek gawih nguripin lampu tok ya sepele bos nguripin lampu terus kelistrikan yang lain-lain ya insya Allah ya kuat-kuat aja ini nanti tak tes ya untuk pemakaian harian ini akan kuat berapa lama? 1 atau 2 minggu ya nek kuat nek bisa sampai 1 atau 2 minggu itu tak acungin jempol ini soalnya dulu ya saya pernah yuk tak ganti aki baru itu cuma untuk pemakaiannya 2 bulan aja pakai aki yuasa dulu itu ori harga 200 berapa yuk 200 sekian cuma untuk beberapa bulan aja 2 bulan lah 2 bulan kurang yuk itu sudah ngedrop dulu ya posisi tak pasang di cb kenzo juga jadi cb kenzo ini emang untuk pemakaian aki ini emang agak boros bos entah karena apanya yuk ya padahal untuk lampu yuk normal-normal aja seperti pada umumnya lampu yuk saya ini usun bilet yuk tak pakai bilet cuma ya untuk akinya mungkin dari segi ampernya mintanya itu yang agak besar ya halo cuma ya adanya bos berapa amper ini naik aki-aki motor-motor metek sekitar 5 yuk 5 kayak yuk kalau udah salah tolong direvisi tapi yuk 5 amperi aki metek yang buat urup-urup lampu kaya gini listrikannya normal lho aman yuk belum ada satu hari pemakaian nanti tak coba buat ee... ngonten-ngonten yuk seperti biasa kita mulai aktif menggunakan cb kenzo lagi untuk sejejewe ribon tak istirahatkan dulu bos ya terus untuk burung utara kalian sabar dulu aja ya dalam waktu dekat yuk dalam waktu dekat nanti bakalan tak comebackan dan bakalan tak hidupkan lagi seperti semula nanti lagi nungguni seperpat bawa kitab sims sabar sims tenang yuk hehehe ya bikin jalan-jalan sama ditek gerata walaupun panis yuk uzki posisi jam rola sih biay kita bawa naik yaaa buat naik aman aman-aman saja kok iyaaa iyaa ya oke mungkin untuk konten kali ini saya cukupkan dulu sampai disini ya jadi tadi sekilas konten dari saya apa jeneng guys uji coba aku bekas untuk si bikin show ya ini ternyata untuk kinerjanya sangat luar biasa di luar ekspetasi saya ya di luar ekspetasi saya saya taunya ya aku bekas tidak kuat tidak kuat digunakan di motor-motor kayak gini apalagi yang lampunya udah upgrade ke lampu bilet saya taunya itu tidak kuat tapi ini semua di luar ekspetasi saya ya walaupun saya pakai aki bekas itu ternyata untuk kinerjanya ya nggak kalah sama aki-aki baru ya cuma buat ngangkat starter mungkin nggak kuat cuma untuk dari segi perlampuan kelistikan ini normal semuanya alhamdulillah boleh ya oke mungkin untuk konten kali ini saya cukupkan dulu sampai disini ya karena ini udah panas kasian kenzo nya juga nih saya juga lagi pulang polo yuk saya acapkan terima kasih untuk kalian yang sudah melihat video ini dari akhir dan tidak pernah buka saya acapkan terima kasih untuk kalian yang selalu support channel saya dari 0 sampai titik ini pokoknya stay terus di channel youtube saya tonton terus konten-konten yang ada di channel youtube saya polo ya oke sampai jumpa di konten saya yang berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa wanya tok toknya easy tidak hai 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 Terima kasih.